Gaya angkuh dan ketakutan Mario Dandi saat ayah David Ozora bersaksi di sidang seolah tak mau mendengarkan. Ekspresi wajah Mario Dandi di persidangan menjadi sorotan. Ia seolah tak mau mendengarkan keterangan saksi Jonathan Latumahina. Ia pun tampak angkuh tapi juga ketakutan. Mario Dandi kembali menjalani sidang kasus penganiayaan David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada selasa 13 Juni 2023. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Jonathan Latumahina, ayah David Ozora. Ayah David menceritakan detik-detik yang mendapatkan kabar jika anaknya dianyaya Mario Dandi. Saat sedang menjelaskan tersebut, tersorot kamera ekspresi Mario Dandi yang angkuh seolah tak mau mendengarkan keterangan ayah David. Ia mengalihkan pandangannya ke bawah dan ke atas tak berani melihat langsung ayah David. Sesekali, ia juga berbicara dengan kuasa hukumnya. Berikut ekspresi wajah Mario Dandi yang tersorot kamera saat mengikuti persidangan. Sudara masuk langsung menuju IGD? Masuk ke bangsal yang tempat David berada. Berada di situ. Sudara di situ bertemu dengan siapa di IGD? Perawat. Perawat? Baik. Sudara melihat kondisi David? Melihat. Melihat ya, melihat kondisi David yang sedang dalam perawatan. Sudara ada komunikasi dengan perawat? Iya. Apa komunikasi sudara? Kita observasi dulu karena David tidak sadar kondisinya. Selanjutnya, sudara kan melihat kondisinya David. Iya. Yang sudara lihat, bagi keadaan anak korban David? Yang saya lihat waktu itu saya langsung, kalau bayangan kita anak dipukulin itu kan lebam atau bengkak. Mas saya lihat David, kondisinya ternyata jauh lebih parah dari yang saya bayangkan. Ini dulu, yang sudah lihat, luka-luka yang sudah lihat. Telinganya berdarah. Telinga berdarah. Pipi, eh telinga kanan yang mulia. Telinga kanan berdarah. Kemudian pipi luka parut. Luka parut itu seperti terseret gitu. Karena full di pipi sebelah kanan. Mas saya sudara, ada luka parut, terus akhirnya ada luka-luka. Kan parut itu ya? Ada luka-luka begitu. Luka parut sepipi gitu. Pipi. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Kemudian bibir bagian kanan sobek. Bibir sebelah kanan sobek. Sobek. Kemudian di siku, ada luka yang cukup dalam juga. Kemudian di pergelangan tangan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.